Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel Taufik Ketutor dan juga selamat datang kembali lagi di salah satu video tutorial kami yaitu tentang adobe photoshop untuk pemula nah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan semuanya tentang bagaimana cara menginstall eksternal dari sebuah fitur tool ya maaf salah tool gradient di photoshop ini kalau kalian tidak tahu apa itu gradient yang saya maksud titulnya ini dengan shortcut G ctrl G ya atau ctrl G seperti ini yang dimaksud dengan gradient atau kalau kalian ingin penjelasannya yaitu efek dimana satu warna bayangan atau tingkat kecerahan memudar ke warna lain gradient berkisar dari perubahan linear sederhana dari satu warna ke warna lain hingga beberapa warna yang digabungkan dalam berbagai pola untuk mencintakan efek yang berbeda grafian ini gradien ini sendiri biasanya digunakan sering sekali dalam desain web ataupun desain grafis nah nah pada hari ini saya ingin menambahkan koleksi gradien yang sudah disiapkan agar nantinya memungkinkan anda untuk mencoba yang baru dengan cepat dan juga agar nantinya bisa mempercepat proses desainnya anda nantinya nah nah seperti yang kita ketahui hanya segini saja bawaannya kalian bisa menambahannya lagi dengan cara mendownloadnya eksternal dari website-website penedia gradien saya bisa lihat sendiri perubahannya lumayan terlihat bagus ya baik kita langsung saja ke mulai pertama kita pergi ke salah satu penyediaan dulu dan download file-nya nah diserah untuk kalian pilih yang mana saja saya pilih yang biru saja ini kita download sangat kecil file-nya sangat 60kb saja lebih dari kecil selamat menikmati nah baik sekarang untuk proses penginstalasinya yaitu dengan cara mengklik ini dan masuk ke sini load gradient atau bisa masuk lewat preset manager juga di menu edit edit preset dan masuk preset manager yang nantinya ini juga sama masuk ke preset type gradient atau channel 3 shortcutnya dan pencet load temukan file gradient yang barusan anda download itu kalau saya downloadnya tadi di nah kompresi SKWL kerbis nah tipe filenya namanya GRD ya atau kalian tahu sendiri yaitu gradient lalu kita load saja dan sudah muncul inilah yang kita download barusan tadi dan tentunya bisa dipakai langsung nah cukup bagus nah untuk kalian yang baru saja mulai mungkin tidak tahu ya apa saja website penyedia gradientnya Oleh karena itu saya abis ini akan memberikan kalian nama-nama website penyedia gradient yang saya ketahui ya kita langsung saja yang pertama ialah brush lovers nah ini juga sama seperti sebelumnya tidak hanya hanya untuk brush dan Photoshop style juga disini dia menyediakan gradient yang bisa kalian unduh secara gratis dan tentunya banyak macam-macamnya di sini kalian bisa lihat sendiri dengan total 2 dengan total 30an gradient gratis ini untuk gradientnya sendiri lumayan bagus tampilannya dan juga lumayan unik kalian bisa lihat sendiri jadi meskipun sedikit tidak terlalu buruk lah ya nah kita lanjut saja nah berikutnya kita mempunyai brush CC brush CC ini juga sama seperti sebelumnya meskipun namanya yaitu brush tapi website ini juga sama menyediakan gradient juga nah gradientnya sendiri kalian bisa temukan di kolom search bar ini dengan cara mengetik gradient nanti akan tampil sendiri dan kalian conteng gradient disini file tipe gradient nah dan disini akan muncul list gradient yang disediakan gratis oleh brush CC ini kalian tinggal pilih sendiri dan download nantinya nah tidak banyak penjelasan karena kurang lebih sama seperti sebelumnya dan juga ini dua-duanya sama seperti di video-video sebelumnya karena termasuk disitu juga jadi silahkan tolong lihat sendiri kalau ingin penjelasan lebih lanjut tentang website-nya nah baik berikutnya kita mempunyai alfridonot.com disini juga menyediakan gradient gratis yang bisa kalian unduh meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak tidak sampai 10 lah ya nah kalian bisa lihat sendiri tapi kalau kita hitung secara benar-benar melebihi 100 ini karena masing-masing satu isinya lebih dari puluhan ada yang 70, 30 dan ada juga yang lebih darinya nah untuk tampilan sendiri juga sama seperti brush CC kita menyarinya melewati search column di menu Photoshop style nah kalian bisa pilih sendiri setelah itu download nah kita langsung saja mempersingkat waktu berikutnya ialah photoshop file.com atau psfiles.com nah disini juga menyediakan gradient gratis yang bisa kalian temukan di lewat preset dan masuk ke gradient nah disini nah ini dia disini menyediakan gradient-gradient yang sangat-sangat unik dan juga kalian bisa lihat sendiri sangat modern sangat cocok buat kalian yang ingin membuat berbagai desain nah jadi silahkan cek tempat ini jika tahu ingin mencoba desain yang lebih mantap sedikit berikutnya atau terakhir ini ialah findrelaydesign.com ini juga salah satu yang saya sebutkan di video-video sebelumnya ini tentang Photoshop style pas itu disini juga menyediakan gradient dengan jumlah yang lumayan banyak kalian bisa lihat sendiri dan gradient-nya sama seperti Photoshop file sangat unik dan modern nah mungkin lebih lanjut kali tingkatannya ada banyak juga yang bisa kalian pilih dan juga ini bisa saya bilang lebih lengkap lah ya dari yang sebelum-sebelumnya saya sebutkan dan saya perkenalkan jadi ini yang paling saya rekomenkan untuk mencoba gradient-gradient baru yang ingin kalian tambahkan ke koleksi ataupun untuk menambah gradient nantinya untuk design kalian silahkan lihat-lihat disini nah ya baik cukup segitu saja website penyedia gradient yang saya berikan kepada kalian mungkin ada lebih banyak lagi kali ya yang tidak saya ketahui bisa kalian kirim sendiri di kolom komen ataupun cari sendiri lewat search engine ataupun google ya google search engine sih mohon maaf nah kurang lebih ya mohon maaf sih kalau tidak ada yang dimengerti sekian terima kasih sudah menonton terima kasih